Fakta unik si capung jarum. Hewan yang satu ini memang berasal dari keluarga capung. Satu hal yang khas dari hewan ini adalah ukuran tubuhnya yang kecil ramping dan menyerupai jarum, sehingga dinamakan capung jarum. Capung jarum atau biasa disebut damselfly, adalah serangga yang termasuk ke dalam ordo odonata, subordo zigoptera. Dan jenis capung biasanya dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu capung atau sibar-sibar dan capung jarum. Capung jarum juga banyak ditemukan di daerah sumber air, seperti rawa, sungai, danau, ataupun persawahan. Mereka memilih tinggal di sumber air yang masih bersih dan belum tercemar untuk meletakkan telur-telurnya agar terjamin tingkat hidupnya. Itu sebabnya keberadaan capung jarum bisa dijadikan indikasi, apakah perairan itu masih bersih atau sudah tercemar. Capung jarum dewasa akan berburu mangsanya di udara, ini dilakukannya terutama pada serangga-serangga kecil. Oleh karena itu, keberadaan si capung jarum juga bisa menjadi kontrol terhadap populasi nyamuk. Capung jantannya mempertahankan wilayahnya dengan sayap terbuka dan secara jelas menampilkan tanda-tanda warna tembaga dari sayap belakang bagian atas. Para peneliti mengamati perilaku-perilaku si capung jarum, seperti peringatan sayap, sayap bertepuknya, gesekan penerbangan dan perut terombang ambingnya. Peringatan sayap wing warning adalah membuka dan menutupnya sayap yang cepat dan agresif, sedangkan wing clapping adalah pembukaan sayap yang lebih lambat diikuti oleh penutupan cepat, hingga 8 kali berturut-turut, dan seringkali mengikuti penerbangan, itu mungkin mempengaruhi fungsi termoregulatory. Pada beberapa spesies, masa memija didahului oleh proses yang cukup rumit oleh jantan. Biasanya ada dua jantan yang melayang di depan betina, sambil menampilkan sayap berwarna cerah, perut, atau kakinya, dan terkadang juga kombinasi antara semuanya. Untuk kawin, capung jarum biasanya menyatu dalam posisi, roda, dan terbang bersama-sama dengan cara ini. Setelah itu, jantan biasanya akan tetap melekat pada betina saat ia bertelur. Saat melakukannya, dia mempertahankan pegangannya di bagian depan torak betina, menggunakan klasper yang terletak di ujung perutnya. Semua capung jarum bertelur di dalam tubuh tanaman. Mereka yang bertelur di bawah air dapat menenggelamkan diri mereka sendiri selama 30 menit dalam satu waktu, memancing sepanjang batang tanaman air dan bertelur pada selang waktu. Ketika menjadi telur, capung jarum risikan menjadi makanan ikan yang ada di perairan tersebut. Dan setelah menetas disebut sebagai larva lalu menjadi nimfa. Dan kebalikannya dengan telurnya, nimfa capung jarum ini menjadi predator bagi ikan-ikan kecil dan anak-anak ikan. Larva menangkap mangsa dengan memuntahkan bibir bawah yang panjang dan berengsel, atau topeng. Seekor larva capung jarum dapat dibedakan dari larva capung pada umumnya, dari alat bantu pernapasannya. Kebanyakan capung jarum biasanya memiliki tiga insang seperti daun di ujung perut, sedangkan capung lainnya memiliki insang internal. Setelah muncul dari tahap larva, dengan sendirinya mengeluarkan udara untuk memberi makan dan kawin. Capung jarum adalah serangga hemimetabolos yang tidak memiliki tahap kepompong dalam perkembangannya. Itulah fakta unik si capung jarum, si kecil cabai rawit. Terima kasih telah menonton!